Viral kini selebgram nama Chandrika Cika tengah disorot belakangan ini. Belum reda persoalan dirinya yang mengomentari sang mantan kekasih Tarik Halilintar. Chandrika Cika kini jadi buah bibir gegara kasus Putra Siregar. Chandrika Cika dituding sebagai perempuan yang menjadi dalam peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan Rico Valentino. Pihak kepolisian telah membenarkan jika mantan kekasih Tarik Halilintar itu terlibat dalam kasus yang menimpa bos PS Store tersebut. Pemanggilan Cika sebagai saksi pun akan secepatnya dilakukan. Ia benar Chandrika Cika berada di TKP Ungkap AKBP Ritwan Soplanit di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Ritwan pun menyebutkan akan dilakukan pemanggilan terhadap Cika pada akhir minggu ini. Soal Cika, ada pemanggilan untuk dimintai keterangan di akhir minggu ini, terkait dengan peristiwa yang saat itu Cika sendiri ada di TKP, lanjutnya. Di sisi lain, kini ikut bocor foto-foto seksi Chandrika Cika bersama pria saat dugem di klub malam. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu pun memakai-pakai seksi. Beredarnya foto yang menampilkan Chandrika Cika tengah menghadiri sebuah klub malam itu diduga akibat imbas kasus tersebut. Celeb TikTok yang terkenal dengan jogetan papiculo tersebut terlihat memamerkan kedekatan dengan rekan prianya, bahkan pada foto yang beredar itu Cika juga tampak memperlihatkan belahan dadanya ke kamera. Warganet pun menunggu klarifikasi dari Cika mengenai isu miring yang tengah menyerangnya. Seperti diketahui, nama Chandrika Cika disebut-sebut sebagai dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar. Kendati demikian, Chandrika Cika tidak kunjung buka suara soal kasus pengeroyokan tersebut. Akibatnya, sejumlah netizen mengancam akan membongkar aib Chandrika Cika.